Terus terang, saya merasa ada masalah serius dengan PDIP. Maaf ya, tapi mereka itu sombong. Dan kesombongannya bisa berharga sangat mahal. Saya menyarankan PDIP mengerem kesombongannya. Sebagai sebuah partai terbesar, PDIP perlu lebih rendah hati. PDIP harus sadar bahwa meskipun mereka memperoleh dukungan tertinggi, tapi jauh dari mayoritas. Dan PDIP harus sadar bahwa meskipun calon yang mereka ajukan sebagai presiden, yaitu Ganjar Pranowo memperoleh suara terbesar berdasarkan survei-survei nasional, itu juga masih jauh dari suara mayoritas. Setiap saat, konstelasi dukungan bisa berubah. Proses pemilihan presiden masih sangat dinamis. Tidak ada sesuatu yang definitif. Karena itu kesediaan untuk bekerjasama dengan kelompok-kelompok lain sangat diperlukan. Soal PDIP ini, contoh pertama saya adalah sikap mereka terhadap PSI, partai yang saya pilih saat ini untuk bergabung. Kita semua tahu bahwa PSI sudah cukup lama menyatakan mendukung Ganjar sebagai capres. Deklarasi PSI mendukung Ganjar itu diumumkan pada Oktober 2022. Dan keputusan itu dikeluarkan berdasarkan hasil rembuk rakyat yang dilakukan sejak Februari tahun itu. Jadi PSI adalah partai politik pertama yang setiap terbuka mengumumkan dukungan pada Ganjar. Jauh lebih awal daripada PDIP, yang baru menjelang Idul Fitri lalu menyatakan mencalonkan Ganjar sebagai presiden. Kadar-kadar PSI sudah bergerak aktif untuk memobilisasi dukungan pada Ganjar. Itu semua adalah fakta. Dan adalah fakta bahwa PDIP cukup lama bimbang soal Ganjar. Namun ketika pada akhirnya PDIP mengumumkan pencalonan Ganjar, sikap PDIP terhadap PSI terkesan sangat arogan. Ini dapat terlihat pada pernyataan sekjennya, Hasto Kristianto. Di depan media, Hasto dengan sengaja tidak menyebut PSI sebagai salah satu partai pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto hanya menyebut Hanura dan PPP sebagai partai yang secara resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun nama PSI sama sekali tidak disinggung. Hasto malah bicara soal etika politik. Dia bercerita tentang bagaimana komunikasi dengan PPP dan Hanura berlangsung sangat intensif. Dia kemudian menyindir PSI dengan mengatakan bahwa kerjasama tidak bisa ditentukan secara tiba-tiba. Etika politik harus dikedepankan ujarnya. Sikap PDIP semacam ini menurut saya sama sekali tidak sehat. Tentu saja adalah hak Hasto untuk membuat pernyataan semacam itu. Tentu saja adalah hak PDIP untuk menganggap remeh PSI atau partai lainnya. Namun dengan gaya semacam itu, PDIP sebenarnya sedang melakukan penghancuran diri sendiri. PDIP butuh kerjasama dengan pihak lain atau tepatnya parpol lain. Terutama dalam rangka mensukseskan kemenangan Ganjar untuk menjadi presiden 2024. Namun sikap meninggi pimpinan PDIP sangat mungkin membuat partai-partai lain kehilangan selera. Dalam pidatonya pada 30 April, Megawati misalnya memang mengklaim banyak parpol ingin berkoalisi dengan PDIP setelah nama Ganjar diumumkan sebagai capres. Megawati mengumpamakan kalau PDIP sekarang memiliki 20 gerbong isinya sudah penuh sesat. Yang mau ikut banyak banget, cuma malu-malu kucing katanya. Tapi pertanyaannya, benarkah banyak parpol lain yang tertarik bergabung dalam kereta PDIP? Kita ambil saja contoh partai Golkar. Tidak akan mengherankan bahwa dari koalisi Indonesia Bersatu, hanya P3 dan PAN yang memilih bergabung dengan PDIP. Kenapa Golkar tidak? Saya mendapat cerita bahwa Golkar sebenarnya tertarik bergabung, namun akhirnya mengambil jalan lain karena PDIP jual mahal. Pimpinan Golkar memberi pengandaian yang artinya, ya kalau kita bergabung, jangan PDIP dong yang mendikte. Golkar maunya kerjasama dalam hubungan yang setara. PDIP maunya PDIP like memimpin, Golkar mengikuti. Karena itulah Golkar memilih menjajaki kerjasama dengan partai demokrat. Dan demokrat dipilih kerah hubungan kelam antara SBY dan Megawati di masa lalu. Karena itu saya katakan, sikap arogan PDIP bisa menjadikan mereka dijauhi bukan saja oleh parpol lain, tapi juga oleh rakyat pemilih. PDIP memang partai besar, tapi apa yang terjadi tidak akan bisa meningkatkan suara mereka lebih tinggi lagi dari yang sudah dicapai sekarang. Ya, sekitar 20 persenan lah, atau bahkan lebih rendah dari itu. Namun buat saya yang paling harus dikhawatirkan adalah efeknya terhadap pencalonan Ganjar. Hasil-hasil survei menunjukkan, Ganjar berpeluang besar untuk menang. Tapi keunggulannya sebenarnya tidak terlalu meyakinkan. Misalnya saja, kita bisa melihat hasil survei indikator yang dirilis akhir April. Indikator mula-mula menyajikan perolehan suara masing-masing kandidat kalau yang maju ada tiga nama. Ganjar, Anis, Prabowo. Dalam pertarungan antar tiga capres, suara Ganjar selalu berada paling atas. Ganjar memperoleh 34,0 persen. Prabowo, 31,7 persen. Dan Anis, 25,2 persen. Tapi kalau kemudian mengerucut menjadi cuma dua nama, hasilnya berubah. Kalau pertarungannya cuma menyisakan Ganjar versus Anis, yang menang Ganjar. Kalau Prabowo versus Anis, yang menang Prabowo. Tapi kalau Ganjar versus Prabowo, yang menang Prabowo. Jadi yang terjadi adalah seperti kasus Ahok versus Anis dulu saat Pilgub dikai 2017. Ketika Cagupnya ada tiga, Ahok berada di atas Anis dan Ahaye. Tapi keadaannya berubah ketika Pilgub berlangsung dua putaran karena suara Ahok tidak melampaui 50 persen. Dalam putaran kedua terjadi konsolidasi. Para pendukung Ahaye yang kalah di putaran pertama bergabung dengan pendukung Anis. Akibatnya Ahok kalah cukup signifikan. Kali ini juga bisa begitu. Suara terbesar saat ini ada di tangan Ganjar. Tapi tidak mayoritas. Dan selisih suaranya dengan Prabowo tidaklah besar. Kalau ada dua putaran, pendukung Anis kemungkinan besar bergabung dengan Prabowo untuk mengalahkan Ganjar. Hasil SMRC kurang lebih serupa. Memang suara Ganjar mengalami peningkatan sesuai dideklarasikan PDIP sebagai Capres. Suara Ganjar sempat anjlok begitu terjadi kasus penolakan keikut sertaan Israel dalam Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Tapi begitu SMRC melakukan survei setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres, suara dukungan Ganjar meningkat menjadi 30,4 persen. Sementara Prabowo 29,5 persen dan Anis 19,8 persen dan Air Langga Hartarto 2,9 persen. Kalau dikerucutkan jadi dua suara, lagi-lagi skenario peleburan suara Anis dan mungkin Air Langga ke kubu Prabowo sangat mungkin terjadi. Jadi Anda bisa lihat, keunggulan Ganjar tidak menjamin bahwa dia akan menang sebagai presiden. Karena itu, image citra menjadi penting. Kalau PDIP bersikap arogan, PDIP akan dijauhi oleh partai-partai yang lain. Dan yang berkurang pendukungnya bukan hanya PDIP, tapi juga Ganjar. Apalagi karena PDIP terus berusaha membangun image bahwa Ganjar adalah petugas partai yang harus tunduk pada perintah partai. Apa yang terjadi pada kasus Israel sudah memberi petanda bahwa Ganjar adalah loyalis yang bersedia tunduk pada instruksi atasan. Menolak kehadiran Israel adalah sebuah pilihan yang akan mencoreng nama Ganjar. Tapi toh, ia tetap melakukannya. Di mata PDIP, sikap Ganjar menjadi sangat berarti. Karena itu menunjukkan sikap tegak lurus Ganjar mengikuti perintah partai. Namun, bagi publik, sikap semacam itu bisa justru memperlemah kredibilitas Ganjar sebagai pemimpin. Karena itu, saran saya pada PDIP bersikaplah lebih rendah hati. Bersedia bekerja sama. Bersedia berbagi. Pasti lebih baik daripada menyombongkan diri sendiri. Oke, teman-teman sekalian minta PDI Perjuangan Tidak Sombong Adi Armando belak-belakan tentang potensi kekelahan Ganjar. Politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Adi Armando belak-belakan tentang potensi kekelahan bakal kalau Presiden Campres beri perjuangan Ganjar PANWO DIPRES 2024. Mulanya, Adi Armando meminta agar PDI Perjuangan Tidak Sombong setelah meneklarasikan Ganjar PANWO sebagai Capres 2024 karena bisa berakibat fatal di pemilu mendatang. Terus terang, saya merasa ada masalah serius dengan PDI Perjuangan. Maaf, tapi mereka itu sombong. Dan kesembongannya bisa berharga sangat mahal. Ucapan dikutip New World Team dari Cokro TV Saya menyerankan PDI Perjuangan mengeram kesembongannya sebagai sebuah partai terbesar bagi perjuangan penyelidikan dan hati. PDI P harus sadar bahwa meskipun mereka memperoleh dokumen tertinggi tapi jauh dari makas sambungnya. Kemudian ia mengingatkan kepada partai yang dikutipin oleh PDI Perjuangan Tidak Sombong bahwa meskipun elektrisitas dan terhubung dalam berbagai survei namun belum tentu memperoleh dukungan dari masyarakat Amerika. Dan PDIP harus juga sadar bahwa meskipun calon yang mereka ajukan sebagai presiden yakni Dancer Panowo memperoleh suara terbesar berdasarkan survei-survei nasional itu juga masih jauh dari suara mayoritas. Sehingga Gancer Panowo belum tentu menang di Pilpres 2014 karena setiap waktu konstelasi dukungan bisa berpindah arah. Dalam hal ini kualitasnya sangat diperlukan. Setiap saat konstelasi dukungan bisa berubah proses mempilih presiden masih sangat dinas. Tidak ada sesuatu yang definitif karena itu kesediaan untuk kerjasama dengan kelompok-kelompok lain sangat diperlukan kata Adi Armando. Balasan PDI Perjuangan untuk PSG atas dukungan terhadap pencapresan Gancer Panowo kita akan lihat ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan memperintang balasan untuk Partai Solidaritas Indonesia PSG atas dukungan terhadap pencapresan Gancer Panowo Menurut politikus PSG Adi Armando PDI Perjuangan berasal jenis Kipal setelah pihaknya memobilisasi hukuman terhadap dancer Panowo dengan bersikap amogani. Tandar-kandar PSG sudah bergerak antik untuk memobilisasi hukuman terhadap dancer itu semua adalah fakta ucapannya dikutip dari PDI Perjuangan dan adalah fakta bahwa PDI Perjuangan cukup lama bimbang soal Gancer namun ketika yang berakhirnya PDI Perjuangan mengumumkan pencalonan Gancer sikap PDI Perjuangan terhadap PSG terkesan sangat arogan sambungnya. Hal tersebut terlihat melalui pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto saat berbicara mengenai Partai Pendukung Gancer ini dapat terlihat pada pernyataan Sekjen Hasto Cristianto di depan media Hasto dengan sengaja tidak menyebut PSG sebagai salah satu Partai Pendukung Gancer penunggu di Pilpres 2024 tidak ada nama PSG dalam pernyataan Hasto hanya ada dua partai yang disebutnya yaitu Partai Persatuan Bangsa Persatuan Kembangunan atau P3 dan Partai Hanura Hasto hanya menyebut Hanura dan P3 sebagai partai yang secara resmi mendukung Gancer Pano sebagai calon presiden namun PSG sama sekali tidak disinggung Hasto malah berbicara soal P3 politik dia bercerita tentang bagaimana komunikasi dengan P3 dan Hanura langsung sangat intensif katanya oke bagaimana Anda melihat PDI Perjuangan tadi saya juga melihat PDI Perjuangan terlalu untuk berhati-hati dan tidak sombong karena Anda pasti akan membutuhkan suara rakyat Minta PDI Perjuangan tidak sombong ada yang manduk belak-belakang tentang kegalahan Gancer bisa saja kalah makanya kita tidak perlu sombong karena kita tidak tahu bagaimana kedepannya masyarakat menilai dan masyarakat tidak bisa dibuai dengan sebuah kata-kata ini penyebab dukungan deklarasi dan terpano tak semeriah era pencapresan Jokowi Dodo aktivis kolaborasi warga Jakarta KWC Anis Sinungga Sin Alun Sinulingga mengungkapkan penyebab dukungan deklarasi Gancer Panu tidak semeriah era pencapresan Presiden Jokowi Dodo loyalis Anis Baswedan itu menilai penyebabnya perbedaan arus dukungan ketika Jokowi masih di pres rakyat yang bergerak sedangkan Gancer Panu merupakan kemauan yang diperluasa politiknya kita dulu dukung Jokowi di tengah besarnya arus kemauan rakyat Gancer hari ini lebih pada kemauan politik atau kekuasa ya bisa jadi memang kalau lihat dari pernyataan pegawati tadi yang duduk lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati